Pemirsa kasus video viral Urip, seorang rohaniawan yang disebut hidup kembali setelah mati, mulai terbongkar. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan Urip Saputra masuk ke dalam peti mati di res area Cibubur dalam kondisi sehat. Polisi mengendus adanya drama dalam kasus viral mati suri rohaniawan di Bogor. Dari pemeriksaan sopir ambulans, polisi mendapati keterangan Urip Saputra dijemput pihak istri dan keluarganya dari sebuah lokasi di Jakarta Selatan pada Jumat Pekanali. Mereka kemudian berisirahat di kawasan res area Cibubur. Saat hendak melakukan perjalanan menuju Bogor, Urip masuk ke dalam peti mati yang ada di dalam ambulans. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim res krim Kores Bogor, kami menemukan ada fakta bahwa yang bersangkutan, saudara US bersama-sama dengan istrinya, itu satu, tidak melakukan perjalanan dari Semarang, artinya dari Jakarta. Nah, sebagaimana yang selama ini disampaikan kepada Kalayak bahwa jenajah itu dari Semarang, artinya tidak ada perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Yang ada adalah, saudara US bersama istrinya dengan anaknya dijemput dari satu tempat di wilayah Jakarta Selatan oleh supir ambulans tersebut dalam keadaan sehat alafiat. Lalu kemudian, di res area Cibubur, pada saat supir dan kernet ambulans tersebut istirahat, dan akan melanjutkan perjalanan, saudara US sudah tidak ada di lokasi. Dan baru diketahui, di dalam peti itu adalah ketika peti diturunkan. Sementara itu, polisi juga mendapati keterangan bahwa URIP dan keluarganya kini tengah bingung karena terbelit utang. Meski mendapati keterangan yang cukup menarik, namun polisi masih belum memeriksa istri URIP maupun URIP, karena masih memberi kesempatan untuk pemulihan kesehatan. Seperti diketahui, URIP, warga perumahan Ambar II, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor ini viral karena fenomena mati suri yang dialaminya. Dalam video viral itu, dirinya dinyatakan keluarga telah meninggal, namun hidup lagi saat hendak dimakamkan. Heru Yustanto, Bogor, Jawaban